Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah akhirnya ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap proyek pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan. Ia lantas ditahan di rutan KPK Cabang Komdam Jaya, Guntur, Jakarta Selatan. Setelah diamankan KPK menyusul operasi tangkap tangan di Sulawesi Selatan, Gubernur Nurdin Abdullah akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulawesi Selatan. Nurdin diduga menerima aliran dana suap sebesar 5,4 miliar rupiah dari sejumlah pihak swasta terkait proyek infrastruktur. Berdasarkan keterangan para saksi dan bukti yang cukup, maka KPK berkeyakinan bahwa tersangka dalam perkara ini sebanyak tiga orang. Pertama, sebagai penerima, yaitu saudara NA dan saudara ER, sedangkan sebagai pemberi adalah saudara AS. Selain Nurdin Abdullah, KPK juga tetapkan sekdis PU Sulawesi Selatan, Edi Rahmat, dan pihak swasta Agung Sucipto sebagai tersangka suap. Selanjutnya, Nurdin Abdullah ditahan di rutan KPK Cabang Komdam Jaya, Guntur, Jakarta Selatan. Sementara dua tersangka lainnya ditahan di rutan KPK. Nurdin bersikeras tidak tahu menau terkait transaksi suap yang dituduhkan padanya. Penetapan Nurdin Abdullah sebagai tersangka suap menjadi ironi, mengingat mantan Bupati Bantai ini pernah meraih penghargaan anti-korupsi pada tahun 2017 silam. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, AINews, melaporkan.